Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa sejumlah aktivis 98 yang kini bergabung dengannya di Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Raka Buming Raka di acara Suara Muda Indonesia untuk Prabowo Gibran di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu 27 Januari 2024. Di antaranya Budiman Sujat Miko dan Agus Jabo. Prabowo awalnya meminta maaf kepada Agus Jabo karena pernah mengejar-ngejar Ketua Umum Prima tersebut. Menurutnya Agus Jabo dulu bandel. Hadir juga Ahmad Muzani, Agus Jabo dan Ketua Prima. Maaf dulu saya kejar-kejar Anda. Dulu atas perintah, bandel sih dulu, ujar Prabowo. Lalu Prabowo menyapa wagup Jawa Timur Emil Dardak yang turut hadir. Emil merupakan Jubir Gibran. Prabowo menanyakan kepada hadirin apakah Emil pantas menjadi pemimpin padahal usianya masih muda. Emil Dardak wagup. Dulu 34 ternyata mampu, pantas enggak? Tanyanya. Kemudian barulah Prabowo menyapa Budiman Sujat Miko. Budiman merupakan aktivis 98 yang pernah ditahan di era Orde Baru. Prabowo turut meminta maaf kepada Budiman karena pernah mengejarnya. Kemudian saudara Budiman Sujat Miko, ini juga sorry men, dulu kejar-kejar elu juga. Tapi gue udah minta maaf sama lo ya, imbu Prabowo. Pengakuan Budiman, aktivis 98 Budiman Sujat Miko, mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pernah mengaku sudah memulangkan semua aktivis korban penculikan pada tahun 1998 silam. Hanya saja Prabowo tidak mengetahui nasib korban penculikan yang hingga saat ini tidak pernah kembali ke rumah atau dinyatakan hilang. Setidaknya ada 13 korban penculikan tahun 1997 sampai 1998 yang sampai saat ini masih hilang. Lain hal tersebut Budiman sampaikan dalam program Gaspol, seperti disiarkan youtube kompas.com Rabu 26 Juli 2023. Budiman menjelaskan, pada 2002 lalu, Budiman bersama salah satu korban penculikan yang dipulangkan ke rumah, Nezar Patria, mewawancarai Prabowo. Menurut dia, Prabowo mengakui dirinya memang menculik para aktivis. Akan tetapi, dia sudah mengembalikan semua korban penculikan ke rumahnya masing-masing. Sementara, aktivis lain yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, Prabowo mengaku tidak tahu nasib mereka.